Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin ya Oke untuk kali ini saya akan mereview dan juga akan tes akurasi untuk senapan angin predator extreme ya Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-sepeknya dan juga tes akurasinya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke untuk kali ini saya akan mulainya itu mereviewnya dulu ya Dan saya itu akan mulai mereviewnya itu dari depan sampai belakang Dari ujung laras dan ujung popor ya Dan saya itu akan membahasnya dari ujung popor Ujung larasnya dulu maksudnya ya Ya dan saya itu akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras polimax ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ini itu yang dinamakan serombong ya Ada juga itu yang tidak memakai serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm OD-nya 14 cm Dan untuk di ujung laras ini Di ujung laras ini ada penutup laras ya Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap Dan untuk bagian tabungnya ini Dan untuk bagian tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc ya Dan pastinya di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu ada satu cincin laras ya Yang fungsinya itu sebagai mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu ya Intinya itu akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu ya Dan untuk apa namanya untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Ini namanya pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler ya Dan untuk pompanya Pompanya itu menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah sini Untuk manometernya itu bisa Apa namanya kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ya Semisal kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di penolkan Biar senapan angin kalian Itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya diingat jangan dienolkan Dan juga jangan dilebihkan ya Intinya agar senapan angin kalian Itu pastinya tetap awet gitu Dan untuk bagian trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Sudah tidak lagi menggunakan trigger klasik Tapi menggunakan trigger max Dan pastinya di atas trigger itu ada pengaman picu Atau apa namanya Safety trigger atau pengaman picu gitu ya Dan fungsinya itu sebagai pengaman Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger Biar senapan angin kalian itu pastinya Tidak dipakai sembarang orang ya Semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya gitu ya Kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger Ya lanjut kita bahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 full CNC ya Sudah full CNC Bukan seri 6 lagi Dan untuk bagian pengisian puru Untuk pengisian purunya ada di tengah-tengah Chamber ya Dan untuk pengisian purunya itu bisa kalian isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single shoot Intinya ada 2 pengisian ya Intinya kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single shoot gitu Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grandel ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih ringan banget Intinya enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya Dan untuk di belah chamber ini sudah dilengkapi dengan Apa namanya? Le mounting atau penarus teleskop Di sini itu sudah ada teleskopnya ya Ini itu yang dinamakan teleskop Dan untuk bagian apa namanya? Setelan power Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya Karena ini itu bisa kalian lipat Dan kalian itu bisa melihat setelan powernya itu ada di bagian dalam sini Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Kalau yang big game itu untuk buruan besar ya Semisal buruan besar itu kayak baby Dan juga biawa intinya buruan-buruan besar berkaki 4 Kalau yang small game itu untuk yang buruan kecil ya Kalau buruan kecil itu kayak burung, tupai Intinya buruan-buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan stun power itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar, yang small game yang kecil gitu Ya kita lanjut ke bagian belakang ya Saya itu akan membahas dari apa namanya dari ujung apa namanya ini? Popor Untuk popornya ini Popornya ini menggunakan popor cangkul atau menggunakan popor maju mundur ya Intinya popornya itu bisa dimundurkan seperti ini Dan juga bisa kalian majukan Intinya itu mudah banget ya Dan untuk bagian apa namanya di belakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersander Oke Itu sudah saya review semua ya Selanjutnya saya itu akan membahas dari harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin ini itu cuma 5.500.000 saja ya Dan itu sudah termasuk harga promo di bulan Juni ini Dan pastinya kalian sudah dapat bonus tele basrel ya Dan juga dapat kelengkapannya Untuk kelengkapannya itu ada Tas, tali sandang, gantungan peluru Peluru tas, magazin, peredam dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan juga tidak kehabisan promonya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian itu bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itu sudah saya review semua ya Dan selanjutnya saya itu akan melanjutkan ke tes akurasi di atas ya Oke selanjutnya kita ke tes akurasi ya Dan sebelum kita tes akurasi itu Itu saya akan mulai menghidupkan moncemna dulu ya Dan untuk jarak tes akurasi kurang lebih itu jaraknya 20 meter ya Dan saya itu akan mulai mengetes akurasinya Kita mulai ke tembakan yang pertama ya Untuk tembakan yang pertama sudah masuk ya Kita lanjut ke tembakan yang berikutnya Tembakan yang kedua sudah masuk lagi ya Kita lanjut lagi ke tembakan yang selanjutnya juga Oke masuk lagi ya Ini yang mantap banget Kita lanjut lagi Oke masuk lagi ya Kita akan coba sekali lagi Masuk lubang lagi Kawan intinya mantap banget Dan untuk saya itu untuk apa namanya Tes akurasi saya itu menggunakan peluru Hercules Ya intinya itu apa namanya mantap banget Saat kalian gunakan untuk berburu Dan itu sedikit tes akurasi Dan saya jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh